Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia Berjumpa kembali dengan Agus Arief Rahman Dengan Arief Pada video ini Izinkan saya berbagi analisis dan kajian terbaru Yang saya lakukan dan ini sebenarnya adalah Menjadi satu dari video sebelumnya yang terkait dengan Kewajaran harga dan kerugian negara atau kerugian keuangan negara Nah ini adalah lanjutan Lanjutan yang sengaja saya bikin Karena cukup banyak ya Cukup banyak Makin kesini itu makin kesini cukup banyak paket-paket pengadaan Yang jenis kontraknya adalah jenis kontrak lamsam Karena pada prinsipnya Bapak Ibu Jenis-jenis kontrak yang lamsam Atau kalau yang model yang kompleks itu tanke ya Putar kunci ya Itu adalah jenis-jenis kontrak yang menganut kepada Praktik-praktik pengadaan berbasis kinerja Yang saat ini sedang kita gencarkan dan kita terus perbaiki dari waktu ke waktu Berdasarkan best practice-nya Nah dalam video kali ini kita akan membahas Izinkan saya untuk membahas Suatu analisis pribadi Ya Bapak Ibu ya Ini adalah analisis pribadi Kasian pribadi Tidak mewakili siapapun Apalagi mewakili LKPP Tidak Bapak Ibu ya Jadi ini adalah Murni dari saya sendiri Selaku fungsional pengelola pengadaan Barang jasa Alimadia Bapak Ibu Dan juga tidak mewakili Instansi saya di BMKG Tidak mewakili Ini adalah murni dari saya Dan anggap saja ini bagian dari sharing Sharing, brainstorming Sharing atau diskusi Antar sesama rakyat Indonesia Bapak Ibu Antar sesama rakyat Semoga tidak dianggap sebagai suatu Suatu Kritikan yang bersifat negatif Tapi dianggap sebagai Suatu media atau tempat Atau Tempat kita untuk berdiskusi Bapak Ibu Oke Nah silahkan nanti Bapak Ibu bisa Naruh itu di komen Ya di komen video ini Di bawah Silahkan apapun Kita akan diskusikan Ya insya Allah Apa yang kita tampilkan disini Adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Oke Berikutnya izinkan Saya memperkenalkan secara sekilas Bagi yang belum tahu Bapak Ibu saya adalah Fungsional pengelola pengadaan Barang jasa Alimadia Anggota tim perumus Peraturan LKPP Turunan dari Perpres 12 tahun 2021 Salah satunya adalah Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman pengadaan Lewat penyedia Kemudian ketua bidang Pengembangan profesi dan Diklat ikatan fungsional Pengadaan Indonesia Penulis buku Pengadaan barang jasa Fasilitator pengadaan Barang jasa kehormatan Property advisor LKPP Dan prokja tender internasional Ini sekilas Bapak Ibu Profil saya Saya adalah fasilitator Di beberapa lembaga pelatihan Kemudian ini adalah Buku-buku saya yang bisa Anda miliki Bapak Ibu di online shop Banyak Shopee, Tokopedia Semua ada Bapak Ibu Kemudian juga ini adalah Channel Youtube Saya bisa memanfaatkan Template-templatenya bisa Insya Allah ada tersedia di sini Kemudian ini adalah Beberapa buku Saya juga menulis buku Pelatihan kompetensi yang Perencanaan level 4 Kemudian pelatihan kompetensi Pemilihan penyedia level 4 Ini adalah sertifikat kompetensi Alimadia Sertifikat fasilitator Pengadaan barang jasa Kehormatan Oke itu adalah sekilas profil saya Bapak Ibu Sekedar untuk memperkenalkan diri ya Nah ini kita kesini Bapak Ibu Oke Apa sih latar belakang Dari paparan ini Bapak Ibu Latar belakangnya adalah Paparan ini saya Disusun berdasarkan Latar belakangnya Kecenderungan ya Kecenderungan tidak semua Auditor melakukan audit Paket pengadaan Dengan teknik harga satuan Untuk apapun jenis kontrak Bener tidak Bapak Ibu Apapun jenis kontraknya Itu teknik auditnya Adalah teknik audit harga satuan Saya sebenarnya bisa memaklumi Karena memang juga Teknik audit yang diatur Di ketentuan yang terkait dengan audit pun juga Cenderung hanya Memperkenalkan teknik-teknik audit Yang bersifat Yang relevan Dengan kontrak-kontrak harga satuan Ya Teknik-teknik auditnya ada sekarang Referensi Berbagai referensi yang ada sekarang ini Di berbagai peraturan Yang terkait dengan audit pemerintah Ya audit pemerintah itu Itu sebenarnya hanya relevan Untuk jenis-jenis kontrak harga satuan Bapak Ibu Nah inilah Yang makanya cukup bisa melalui Karena itulah Izinkan saya memaparkan hal ini Bapak Ibu Untuk menjadi Bahan kajian kita bersama Bapak Ibu Bahwa teknik audit itu Juga harus melihat Jenis kontraknya Berbeda jenis kontrak Beda teknik audit Itu poin pertama yang ingin Ingin disampaikan disini Bapak Ibu Kemudian Kontrak Lamsam pun juga Diberiksa Dihitung Dan dinilai Dengan cara harga satuan Padahal jenis kontraknya Adalah Lamsam Nah ini Penyamaan persepsi Bapak Ibu Saat ini adalah Masa transisi Menuju konsep Pengadaan berbasis Kinerja Bapak Ibu Yang diperkenalkan Saya sendiri sudah menulisnya Di beberapa buku Buku kerja berjabat Membuat komitmen Di buku Kumpulan bukti fisik angka kredit Di buku spesifikasi Kumpulan template Spesifikasi teknis Dengan metode Menyusun ya Strategi menyusun Spesifikasi teknis Dengan metode Request for information Itu juga ada Diperkenalkan disitu Juga di Buku-buku pelatihan Yang ini Bapak Ibu Buku-buku pelatihan Yang ini tadi Kita sampaikan disini Yang di perencanaan Level 4 Disini pun juga Diperkenalkan Konsep pengadaan Berbasis kinerja Bapak Ibu Ya Oke Nah kemudian Sehingga Sehingga Perlu disamakan Perlu disamakan Persepsi Perlu disamakan Persepsi Bapak Ibu Perlu disamakan Persepsi Terhadap Teknik Audit Teknik audit Pada kontrak Lamsam Yang berbeda Dengan kontrak Harga satuan Ya Tidak dipersamakan Bapak Ibu Tidak dipersamakan Dan berakibat Pada kesalahan Perhitungan Temuan Atau kerugian Negara Atau kerugian Keuangan Negara Dan Ujung-ujungnya Berpotensi Merugikan PPK Atau penyedia Dan kualitas Pengadaan itu Jadi Tidak fokus lagi Ke kinerja Tapi hanya fokus Ke volume Saja Bapak Ibu Bukan fokus Ke kinerjanya lagi Bapak Ibu Ya kenapa sih Harus dibedakan Bapak Ibu ya Ya karena cara Pembayarannya berbeda Bapak Ibu Cara pembayarannya Berbeda Oleh Karena cara Pembayaran ini adalah Objek pemeriksaan Audit kan Oleh karena Kebijakan Cara pembayaran yang Berbeda Antara Harga satuan Dan Lamsam Maka teknik Auditnya juga harus Berbeda Bapak Ibu Jangan disamakan Ya Nah Apa sih tujuan Tujuan kajian ini Bapak Ibu Pemahaman Teknik Audit Para jenis kontrak Lamsam Diperlukan Untuk mendukung Konsep pengadaan Berbasis kinerja Bapak Ibu Karena Kalau Pembahaman Teknik audit Untuk kontrak Lamsam ini Ini belum berjalan Bapak Ibu Maka selamanya Kita akan masih terjebak Ke pengadaan Berbasis volume Pengadaan berbasis volume Tapi tidak fokus Ke pengadaan Berbasis kinerja Selama teknik auditnya Masih Apapun jenis kontraknya Diterapkan Untuk pengadaan Berbasis Apa Volume Bukan kinerja Nah Dimana Spesifikasi kontrak Dibayarkan Bukan hanya Pemenuhan volume Pekerjaan Tapi juga Pemenuhan Indikator kinerja Dan ini ada Youtube saya yang lain Bapak Ibu Terkait dengan Spesifikasi Yang bisa Anda Pelajari Bapak Ibu Di Youtube saya yang lain Terkait dengan Spesifikasi Itu Disitulah Diberkenalkan Konsep Spesifikasi teknis Berbasis Kinerja Bapak Ibu Tentang spesifikasi Ada disini nih Saya coba cari dulu ya Spesifikasi teknis Nah ini dia Bapak Ibu Format spesifikasi teknis Dan kerangka Acuan kerja Disini adalah Saya memperkenalkan Konsep spesifikasi teknis Atau KAK Berbasis kinerja Dan formatnya Ada disini Bapak Ibu Teknik penyusunan Penyusunannya pun Ada disini juga Silahkan Anda Bisa manfaatkan Nah ke depan Kita berharap Bahwa pengadaan kita Berbasis kinerja Karena Amanat di perpres Adalah Tujuan pengadaan Adalah value for money Bapak Ibu Volume Kesesuaian volume Dan Spek standar Spek kontra Itu adalah bagian dari Bagian dari Pemeriksaan yang biasa Masih berbasis volume Tapi kalau penerapan Spesifikasi teknis Berbasis kinerja Itu adalah Ada Agenda pemeriksaan Yang lebih Lebih value for money Yaitu apa yang diperiksa Bapak Ibu Yaitu adalah Indikator kinerja Atau metode Uji mutu Yang sudah ditetapkan Sejak awal Metode Uji mutu Barang Atau jasa Yang sudah ditetapkan Sejak awal Fokusnya ke situ Dan itulah menjadi Objek pemeriksaan Mestinya Kalau untuk jenis-jenis Kontrak yang lamsam Bapak Ibu Nah ini Kita sampaikan disini Perbedaan audit volume Dengan audit kinerja Ini Kita sampaikan Perbedaan Perbedaan Sederhananya Bapak Ibu Perbedaan sederhananya Kalau audit volume Itu fokus Pada volume Tapi tidak fokus Pada indikator kinerja Barang jasa Bapak Ibu Tapi kalau audit Berbasis audit kinerja Sebenarnya konsep Audit Kebijakan audit Kita itu kan Bukankah sudah Mengacu ke audit Berbasis kinerja Iya tidak Bapak Ibu Cuma Kalau dirasa-rasakan Itu hanya Sekedar di judulnya Doang Bapak Ibu Judul auditnya Saja audit berbasis kinerja Tapi Implementasinya Masih kurang Bapak Ibu Masih kurang Terutama Kalau pada saat Objek pemerisaan Paket pengadaan Bukan Kalau audit Kalau objek pemerisaannya Adalah terkait Managerial Perkantoran Sepertinya sudah Bapak Ibu Sepertinya sudah Karena itu Menjadi bagian dari Penilaian reformasi Birokrasi Tapi kalau Objek pemerisaannya Adalah proses Paket pengadaan Barang dan jasa Ini pasti belum sepenuhnya Nah audit kinerja itu Volume tetap Diperiksa Seperti biasanya Volume ini kita Kita asumsikan lengkap Dengan spesifikasi Kontraknya Pesifikasi kontraknya Lengkap Cuma ini adalah Fokus pada Indikator kinerja Barang jasa Dimana disini Sejak awal Spesifikasi Sudah ditetapkan Metode pengujian Mutu Barang jasa Secara kuantitatif Metode Pengujian mutu Barang atau jasa Secara kuantitatif Bukan secara Kualitatif Secara kuantitatif itu Misalkan barang berfungsi dengan baik Nah itulah Ngomong kosong Bapak Ibu Kalau spesifikasi Seperti itu Semua juga orang beli Seperti itu Yang penting disini adalah Ditetapkan Metode Pengujian barang Atau jasa Secara kuantitatif Metode pengujian barang Atau jasa secara kuantitatif Ini ya Biar gak lupa Ini saya Tungguan lagi ya Metode Metode Uji mutu Kuantitatif Nah ini Inilah yang membedakan Bapak Ibu Inilah yang membedakan Disini sudah ditetapkan Metode uji mutu Yang kuantitatif Yang itulah menjadi Objek Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nah Saat ini Mengapa belum seperti ini Itu juga tidak Sepenuhnya kesalahan auditor Tapi memang PPK nya sendiri pun Masih belum terlalu Mengenal metode Mengenal pendekatan Kinerja ini Belum terlalu ya Sehingga Ya terpaksa Ya gak salah dong Auditor Pemeriksaannya Berdasarkan audit volume Karena spek yang disajikan Pada saat pemeriksaannya pun Juga Masih spek yang Model-model Kayak begini Bapak Ibu Tidak ada metode Uji mutu Kuantitatif yang Tertera Pada spesifikasi Sehingga Pemeriksaan Hasil pekerjaan pun Ini juga Pemeriksaan yang selama ini Kita praktik Belasan tahun Puluhan tahun Ya seperti ini Volume dan spek kontrak Volume spek kontrak Gitu doang Tapi Tidak fokus pada Pengecakan audit Terhadap metode Uji mutu Kuantitatif yang dilakukan Pada saat pemeriksaan Hasil pekerjaan Inilah yang dilakukan Bapak Ibu Ya Contohnya Contoh sederhana ya Saya sering contohkan Pengadaan itu laptop Misalkan beli laptop 100 unit Bagaimana metode Uji mutu Kuantitatifnya Uji ketahanan baterai Minimal 3 jam Dicoba Bapak Ibu Dicoba dengan Pemutaran video Misalkan Uji Apa namanya Uji performa Dengan antutu Bersmart Dengan nilai minimal Berapa Ya sebelumnya Dianalisis dulu ya Minimal skor berapa ini Misalkan untuk laptop Administrasi Misalkan Berharapnya Seluruh PPK Di seluruh Indonesia Sudah Mengidentifikasi Melalui formulir Identifikasi kebutuhan Formula perencanaan Pengadaannya Kemudian Dituangkan di Spesifikasi teknis Atau KAK Metode Uji mutu Kuantitatifnya ini Bapak Ibu Sehingga itulah Yang aneh Akan Akan menjadi Objek Pemeriksaan audit Dan membantu audit Kalau selama ini Audit belum melakukan audit kinerja Ya tidak Sepenuhnya salah auditor Orang memang spek yang disajikan Juga spek model-model beginian Bapak Ibu Coba spek yang disajikan Model beginian Insya Allah Yang ini ya Yang kinerja Insya Allah akan berbeda Oke Seperti itu Nah kemudian Ini Karakteristik pengadaan Berbasis kinerja itu Seperti ini nih Ada indikator kinerja Barang jasa Ya Indikator kinerja Barang jasa Yang tadi Kita tuangkan disini ya Yang disitu ada Apa namanya Metode Uji mutu Kuantitatif Kuantitatif Ya Ini ada Ada ginianya Bapak Ibu Kemudian jenis kontraknya Ini cenderung Ya cenderung Lamsam Jenis kontraknya Cenderung Lamsam Bapak Ibu Ya Kalau pengadaan Barang biasa Yang bukan perangkat-perangkat Sistem ya Yang suku cadang Atau barang-barang Perintilan Tidak perlu menggunakan Inilah Tidak terlalu perlu Amat Bapak Ibu Ya menggunakan Ini Cukup harga satuan saja Kalau pengadaan barang Ya pengadaan barang Yang biasa Itu cukup harga satuan Bapak Ibu Tapi kalau pengadaan barang Yang merupakan suatu sistem Atau pengadaan barang Yang bersifat kompleks Teknologi tinggi Yang terdiri dari berbagai Komponen-komponen Bapak Ibu Itu sebaiknya Mengendalikan jenis-jenis Kontrak Lamsam Dimana disitu Ditentukan metode Uji mutu kuantitatifnya Bapak Ibu Selain Berupa garansi Standar Dokumen uji mutu kuantitatif Yang paling nyata Itu adalah Dokumen garansi Itu adalah Yang paling standar Mestinya ditentukan lagi Metode uji mutu kuantitatif Yang lain Selain garansi Kemudian itu paket-paket jasa Bapak Ibu Saya dari dulu Pengemar paket jasa Itu adalah Lamsam Bapak Ibu Jasa Bapak Ibu Saya menganalogikan Adalah Pendekatan yang Anda gunakan Kalau jasa Itu adalah Pendekatan Cara pembayaran Dengan rumah sakit Seperti yang dilakukan oleh rumah sakit Atau cara pembayaran Dengan Yang digunakan Seperti servis elektronik Kalau jasa rumah sakit Bapak Ibu Saya Kondisi sakit Saya masuk rumah sakit Kondisi sakit Terus keluar dalam kondisi mati Misalnya Saya membayar enggak Bapak Ibu Saya membayar enggak Bayar Bapak Ibu Karena pendekatan Yang dilakukan oleh rumah sakit Adalah Pendekatan satuan Bapak Ibu Apa-apa Sudah dikeluarkan Oleh Biaya yang sudah dikeluarkan oleh Rumah sakit Sehingga harus kita bayar Bapak Ibu Terlepas apapun hasilnya Terlepas apapun hasilnya Bapak Ibu Itu adalah pendekatan Yang selama ini audit Lakukan untuk seluruh jenis kontrak Benar tidak? Bahkan itu untuk pengadaan jasa Nah Tapi untuk pengadaan jasa Baik itu jasa konsultan Seperti bikin aplikasi Jasa konsultan Berencana Konsultan perawas Konsultan MK Bikin aplikasi Bikin satu produk-produk Tentu yang terkait dengan Jasa konsultansi Kemudian Jasa lainnya Pemilihan-pemilihan alat Itu yang ingin kita perkenalkan Di sini adalah konsep Bapak Ibu Konsepnya adalah konsep Seperti service TV Bapak Ibu Si A Punya TV TV-nya rusak Pengen service kepada si B Yang merupakan Tukang service TV Seperti itu Si A dan si B janjian Ayo ke Pak ya Lima hari TV ini selesai Sudah nyala kembali Ya Sudah nyala kembali Lima hari Oke Salaman sudah deal Hari kelima Si A dan si B bertemu Nah Kalau misalkan pada hari kelima itu Ternyata dilihat TV-nya masih mati Si A bayar gak ke si B Bapak Ibu? Kok TV-nya masih mati? Yang gak bayar Bapak Ibu Itulah Tapi kalau TV-nya hidup Bayar Nah sekarang Untuk pengadaan jasa Baik jasa lainnya Jasa konsultansi Kita mau pakai pendekatan mana nih? Bapak Ibu Kita mau pakai pendekatan mana? Bapak Ibu Ya Kita lihat lagi dengan Perpres 16 Tujuan pengadaan adalah Value for money Value for money Dimana kalimat pertama yang dituangkan disitu Bapak Ibu Anda tahu kalimat pertama yang dituangkan disitu Dan itu mengandung arti Bapak Ibu ya Itu mengandung arti Ini saya tunjukkan kalimat pertama Konsultansi Tujuan pengadaan Ini kalimat pertama yang ada di pasal tujuan pengadaan Bapak Ibu Ini ya tujuan pengadaan Kita lihat Menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan Diukur dari aspek Kualitas Ini seperti kalimat Kalau bagi sebagian orang mungkin biasa Tapi dari sisi hukum Bapak Ibu Ini adalah menunjukkan prioritas Tujuan Prioritas Indikator tujuan Indikator tujuannya adalah Kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, penyedia Kualitas Bapak Ibu Penting Oke Itu Sekarang mau pakai pendekatan servis elektronik Atau pendekatan rumah sakit Ini saya bukan sedang mengkritik rumah sakit loh Enggak ya Enggak ada salahnya dengan rumah sakit dengan pendekatan seperti itu Ya kan itu sudah sewajarnya seperti itu Kalau orang sakit Rumah sakit tidak menagih kepada pasien Berdasarkan siap sembuh atau tidak sembuh Bapak Ibu Tapi berdasarkan apa yang Jasa yang sudah dia keluarkan Bapak Ibu Nah sedangkan pendekatan Jasa lainnya Dan jasa konsultan yang kita perkenalkan disini adalah pendekatan servis TV Sesuai dengan aspek kualitas tadi Bapak Ibu Ya Jadi jangan disamakan servis Jasa yang dilakukan dalam rumah sakit dengan servis TV Tidak tidak Dengan proses pengadaan barang dan jasa Bapak Ibu Karena kita bertujuan value for money Kalau tujuan value for money Yang terpenting adalah hasil output terakhirnya Ya bukan apa yang dia lakukan Tapi hasil output terakhirnya Walaupun suatu pemeliharaan alat Dia datang sesuai dengan kontrak datang terus Tapi ujung-ujungnya alatnya mati Bapak Ibu Amin bayar Mau sampean bayar begitu Bapak Ibu Ya saya emang gak mau Bapak Ibu Itu penyediaan saya kontrak Untuk memelihara alat itu Alat display itu Dia harus hidup Ya walaupun sampean sudah datang Sepuluh kali seratus kali Saya gak peduli Kalau mati mah gak saya bayar Bapak Ibu Itulah konsep kinerja Bapak Ibu Itulah kita serapkan disini Dan bedakan Kita berharap disini Cara auditnya harus berbeda Gitu Bapak Ibu Cara auditnya harus Berbeda Jangan disamakan Ya karena Karena proses Penaksanaan pengadaannya Berbeda Bapak Ibu Cara membayarannya Pembayaran berbasis pemenuhan kinerja Bukan hanya volume Bapak Ibu Pemenuhan kinerja Outputnya Oke kita bicara peraturannya sekarang Di perpres Bapak Ibu Di Di perpres 16 Junto perpres 12 Pasal 27 Kita lihat nih Pasal 27 Bapak Ibu Jenis kontrak Itu ada lamsam Ada harga satuan Gomong-gomong sama harga satuan Ya Macam-macam Jenis kontrak itu Tidak hanya harga satuan Ya ada banyak jenis kontrak disini Bapak Ibu Yang ingin kita bahas disini Adalah jenis kontrak yang lamsam Nah ini Nah Kontrak lamsam Berdasarkan pasal 27 Bapak Ibu Pembayarannya Didasarkan pada Tahapan produk Atau keluaran Keluaran Ini bahasa inggrisnya Output Atau keluaran Yang dihasilkan Sesuai dengan kontrak Keluaran loh Bapak Ibu Tahapan produk Atau keluaran Lamsam ini Bapak Ibu Dimana semua risikonya Sepenuhnya Ditanggung penyedia loh Lamsam itu Ya Dan beri orientasi pada Keluaran Orientasinya pada Keluaran Bukan Bukan apa yang dilakukan Tapi output Yang dihasilkan Itulah konsep Lamsam Bukan apa yang dilakukan Tapi output Yang dihasilkan Sehingga cara auditnya Juga Harus bijak dong Beda Bapak Ibu Ya kalau konsepnya Satuan Tidak seperti ini Ya Ya Seperti itu Sedangkan kontrak Harga satuan Konsepnya adalah Pembayaran Berdasarkan hasil Pengukuran bersama Atas Realisasi Volume Pekerjaan Itu kontrak Harga satuan Dan inilah yang dilakukan Kebanyakan auditor Untuk seluruh jenis kontrak Walaupun itu kontrak Lamsam Ya ini yang Ingin kita kritisi Disini Bapak Ibu Bapak Ibu Para auditor Menggunakan Teknik audit Kontrak harga satuan Untuk kontrak Lamsam Ini Bapak Ibu Ya harga satuan Itu Berdasarkan Realisasi Volume Pekerjaan Dengan pengukuran Bersama Ini kan yang kita lakukan Para auditor Bapak Ibu Padahal ini diaturnya Di kontrak Harga satuan Ya kalau kontrak Harga satuan Memang seperti ini Bapak Ibu Misalnya pengadaan-pengadaan Barang Itu lakukan seperti ini Bapak Ibu Pengadaan barang Yang bukan sistem ya Lakukan seperti ini Tidak ada masalah Tapi kalau pengadaan-pengadaan Barang yang berupa sistem Kemudian pengadaan Jasa konsultansi Jasa lainnya Pemeliharaan Itu Kalau yang jenis kontrak Seperti ini Maka dia Objek pemerisaannya Adalah Keluaran Karena pembayarannya Berdasarkan keluaran Bukan pengukuran Bersama Atas realisasi volume Ingat ya Pembayarannya Dihalukan berdasarkan Keluaran Bukan Bukan atas pengukuran Bersama atas volume Ini saya Terlalu Ditekankan Baik-baik Disini Bapak Ibu Ya Oke Nilai kontrak Ditetapkan setelah Seluruh pekerjaan Selesai Makanya bisa berubah Bapak Ibu Nilai kontraknya Itu bisa Dari Berkali-kali Karena Ditetapkan Berdasarkan Setelah Seluruh Pekerjaan Diselesaikan Ini pasal 27 Perpres loh Bapak Ibu Yang bilang Perpres loh Ya Seperti yang pada Video sebelumnya Bapak Ibu Objek Kegiatan Audit Yang objek Pemeriksaannya Adalah proses Pengadaan Barang dan Jasa Maka seharusnya Proses auditnya Harus mengikuti Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Objek Tahapan audit Yang objek Pemeriksaannya Adalah proses Pengadaan Barang dan Jasa Maka Teknik auditnya Harus mengikuti Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Karena objeknya Pengadaan Barang dan Jasa Sangat Beda Kalau objek Auditnya Adalah Managerial Perkantoran Dari sisi SDM Dari sisi Pelayanan Sepertinya Biasanya Dilakukan audit Kinerja Itu Objeknya Tidak fokus Ke pengadaan Barang dan Jasa Silahkan Anda Menggunakan Parameter Yang lain Tapi Kalau objeknya Adalah Pengadaan Barang dan Jasa Maka Ketentuan Teknik auditnya Mestinya Harus mengikuti Apa yang Ketentuan Kebijakan Yang berlaku Di Pengadaan Barang dan Jasa Jadi ini Saya ulangi Lagi Kalau kontrak Lamsam Itu Pembayarannya Adalah Jenis Keluaran Yang Dihasilkan Bukan Pengukuran Bersama Ini kontrak Harga satuan Oke Seperti itu Ini kita Tekankan Itu juga Ada Turunannya Lagi Di lampiran MDP Pada syarat-syarat Khusus kontrak Kita lihat Inilah penyajian SSKK Bapak Ibu Bahwa Pembayaran Dilakukan Seperti ini Untuk pembayaran Dilakukan Senat Remedan Untuk tahapan Bekesan Sub-output Berupa Nah ini Sub-output Berupa Pembayarannya Seperti ini Bapak Ibu Sub-output Berupa Ini juga Sub-output Berupa Seperti itu Dari disitulah Kita lakukan Yuk Kita lakukan Penyaman persepsi Bismillah Penyaman persepsi Jenis kontrak Pengadaan Barang jasa Dibedakan Berdasarkan Cara Pembayarannya Setuju Bapak Ibu Moga-moga Setuju ya Bapak Ibu Jenis kontrak Pengadaan Barang jasa Dibedakan Berdasarkan Cara Pembayarannya Gitu Khususnya Untuk Lamsam Dan harga Satuan Berbeda Jenis kontrak Maka cara Pembayarannya Berbeda Berbeda Jenis kontrak Berbeda Cara Pembayaran Sedangkan Pembayaran Kontrak Pengadaan Itu menjadi Objek Pemeriksaan Utama Proses audit Benar Tidak Objek Pemeriksaan Utama audit Kan Adalah Cara Pembayaran Sehingga Penting Dipahami Cara Pembayaran Untuk Masing-masing Jenis kontrak Oke Berarti itu Itulah mengapa Cara Pembayaran ini Penting kita Sampaikan Untuk teknologi Karena Cara Pembayaran Itu menjadi Yang membedakan Jenis kontrak Sedangkan Pembayaran Merupakan Objek Pemeriksaan Itulah Latar belakang Kita bikin Video ini Bapak Ibu Seperti itu Oke Kita Cek lagi Disini Kita cek lagi Disini Mbak Ibu Kita cek lagi Disini Teknik audit Antara Antara jenis Kontrak Lamsam Dan Harga Satuan Bedanya Disini Kita Lihat Bapak Ibu Bedanya Bedanya Adalah Ini Cek list Pemeriksaannya Cek list Pemeriksaan Dan Perhitungannya Bapak Ibu Ini Adalah Kontrak Harga Satuan Dan Ini Kontrak Lamsam Cek Apa Yang Diperiksa Bapak Ibu Kalau Spesifikasi Mutu Itu Wajib Diperiksa Wajib Diperiksa Spesifikasi Teknis Apalagi Dua-duanya Wajib Diperiksa Spesifikasi Jumlah Atau Volume Pekerjaan Wajib Diperiksa Bedanya Adalah Ini Perhatikan Bapak Ibu Pentingnya Disini Kalau Kontrak Lamsam Itu Disebut Dengan Daftar Keluaran Itu Tertuang Pada Lampiran Peraturan RKPP Nomor 12 Tahun 2021 Pada Seluruh MDP Yang Menggunakan Kontrak Lamsam Namanya Daftar Keluaran Di konstruksi Juga Begitu Kalau Konstruksi Lamsam Anda Tidak Nemukan Kata Daftar Kuantitas Yang Ada Daftar Keluaran Dan Di MDP Yang Lainnya Barang Jasa Lainnya Yang Namanya Kontrak Lamsam Adalah Disebut Dengan Daftar Keluaran Bukan Daftar Kuantitas Mungkin Hal ini Para Auditor Belum Tahu Ini Kita Informasikan Bapak Ibu Bahwa Yang Anda Periksa Itu Berbeda Antara Lamsam Dan Harga Satuan Ini Seringkali Penyebabnya PPK Sendiri Bapak Ibu Kontrak Sudah Tahu Lamsam Yang Dikasihkan Ke Auditor Adalah Daftar Kuantitas Sama Sama Kanya Ini Dk Tapi Beda Kepanjangannya Kalau Lamsam Para PPK Yang Anda Kasih Ke Auditor Bukan Daftar Kuantitas Tapi Daftar Keluaran Atau Output Oke Nah Bapak Ibu Ini Yang Membedakan Bapak Ibu Rincian Harga Satuan Tiap Item Barang Jasa Pada Kontrak Kalau Harga Satuan Itu Sudah Pasti Ada Ininya Bapak Ibu Harga Satuannya Karena Dia Jenis Kontrak Harga Satuan Yang Dilampiri Dengan Daftar Kuantitas Dan Harga Maka Setiap Rincian Harga Satuan Diperiksa Misalkan Pengadaan Barang Yang Biasa Biasa Atau Pengadaan Suku Cadang Pengadaan Komponen Yang Perindilan Perindilan Maka Rincian Harga Satuan Diperiksa Bapak Ibu Tapi Kalau Kontrak Harga Satuan Ini Tidak Ada Bapak Ibu Di Dalam Daftar Keluaran Dan Harga Ini Tidak Ada Bapak Ibu Karena Ini Tidak Ada Bapak Ibu Ini Di Dalam Dokumen Kontrak Ini Yang Membedakan Bapak Ibu Dalam Dokumen Kontrak Itu Pasti Ada Spek Mutu Spek Teknik Spek Jumlah Baik Harga Satuan Tapi Yang Membedakan Dalam Dokumen Kontrak Kontrak Lamsam Dilengkapi Dengan Rincian Harga Satuan Tiap Item Barang Jasanya Tapi Harga Satuan Ini Tidak Muncul Bapak Ibu Yang Ada Item Pekerjaannya Yang Tertuang Kepada Di Dokumen Spesifikasi Teknis Ini Penyakitnya Gara PPK Apa Gara Garanya Sudah Kontrak Lamsam Tetapi HPS Merintil Lingkap Dengan Rincian Harga Satuan Item Terpaksa Audit Auditor Meriksanya Merintil Jadi Ini Harus Dibedakan Kontrak Video Ini Tidak Hanya Untuk Auditor Juga Untuk PPK Yang Hendak Menerapkan Jenis Kontrak Lamsam Yang Pembayarannya Dilakukan Berdasarkan Indikator Kinerja Melalui Metode Uji Mutu Kuantitatif Yang Sudah Didetapkan Sejak Awal Nah Itu tadi Dokumen Kontrak Dokumen Realisasinya Ini Yang Jadi Checklist Pemeriksaan Ini Tadi kan Dokumen Kontrak Sekarang Realisi Kontraknya Ini Yang Dicek Apanya Realisasi Volume Sudah Pasti Oke Silahkan Relasi Volume Yang Ada Di Spek Nah Ini Yang Membedakan Bapak Ibu Realisasi Rincian Harga Satuan Tiap Item Barang Itu Harga Satuan Pasti Dicek Tapi Lamsam Sudah Tidak Boleh Lagi Dicek Karena Sudah Menjadi Harga Borongan Bapak Ibu Konsep Harga Satuan Itu Kalau Misalnya Konstruksi Itu Sama Kayak Kita Bangun Rumah Harga Borongan Bapak Jungkir Baliknya Pelaku Usaha Tidak Dipertanggungjawabkan Karena Dia Sudah Dikontrak Secara Lamsam Tapi Dia Dibayar Berdasarkan Pemenuhan Uji Mutu Kuantitatif Yang Sudah Ditetapkan Seperti Itu Oke Jadi Itu Jadi Yang Diperiksa Bapak Ibu Cek Pemeriksaan Kalau Dokumen Kontrak Itu Sama Kecuali Bapak Ibu Rincian Harga Satuan Itu Tidak Ada Di Lamsam Bapak Ibu Jangan Dihitung Lagi Di Lamsam Kemudian Di Realisasi Kontrak Pun Juga Gitu Realisasi Kontrak Itu Rincian Harga Satuan Tiap Item Itu Yang Tidak Ada Bapak Ibu Di Jenis-jenis Kontrak Lamsam Bapak Ibu Karena Itu Sudah Menjadi Harga Borongan Artinya Apa Komponen Item Barang Jasa Sebagai Pembentuk Harga Penawaran Itu Adalah Berfungsi Sebagai Pembentuk Harga Penawaran Saja Bapak Ibu Pada Saat Dia Sudah Menang Proses Kompetisi Menang Dia Berhak Dibayar Secara Lamsam Apapun Jungkir Baliknya Karena Dalam Jungkir Baliknya Itu Bapak Ibu Itu Bisa Berubah Bapak Ibu Itu Bisa Berubah Yang Penting Adalah Tetap Dibayar Berdasarkan Lamsam Tadi Bapak Ibu Itu Bapak Ibu Yang Membedakan Teknik Audit Antara Lamsam Dan Harga Satuan Nah Ini Teknik Audit Lampiran Harga Kontrak Harga Satuan Disebut Sebagai Daftar Kuantitas Dan Harga Sedangkan Lampiran Harga Kontrak Lamsam Itu Sebagai Daftar Keluaran Dan Harga Oke Jadi Beda Dan Jadi Ini Ceritanya Sama-sama DKH Bapak Ibu Sama-sama DKH Tapi Beda Kepanjangan Dan Fungsi Bapak Ibu Seperti itu Nah Kemudian Teknik Audit Kontrak Lamsam Tidak Ada Rincian Harga Satuan Per Item Barang Lampiran Harga Hanya Berupa Volume Keluaran Atau Pekerjaan Tanpa Ada Rincian Satuan Harganya Itu Di kontrak Lamsam Tanpa Ada Rincian Satuan Harganya Jadi Ini Teknik Audit Ini Saya Perdetail Lagi Khusus Di bagian Yang Ini Bapak Ibu Kalau Kontrak Harga Terhadap Rincian Volume Pekerjaan Itu Pasti Ada Baik Harga Satuan Maupun Lamsam Itu Pasti Ada Satuan Maupun Lamsam Pasti Ada Rincian Volume Pekerjaan Tapi Bapak Ibu Rincian Harga Satuan Pembentuk Volume Ini Rincian Harga Satuan Pembentuk Volume Itu Kalau Lamsam Jangan Diperiksa Bapak Ibu Karena Tidak Ada Walaupun Katakan Allah Ada Misalkan Tidak Jangan Diperiksa Karena Itu Rincian Harga Satuan Pembentuk Volume Bapak Ibu Ini Dibatikan Secara Lamsam Rincian Harga Satuan Pembentuk Volume Pada Jenis Kontrak Lamsam Hanya Digunakan Sebagai Komponen Pembentuk Harga HPS Dan Harga Penawaran Penyedia Harga HPS Pada Saat PPK Menyusun HPS Dan Harga Penawaran Penyedia Pada Saat Penyedia Memasukkan Penawaran Itulah Fungsi Rincian Harga Satuan Pembentuk Volume Pada Kontrak Lamsam Rincian Rincian Harga Satuan Pembentuk Volume Pada Kontrak Lamsam Hanya Ada Pada Kertas Kerja Penyusunan HPS Hanya Ada Kertas Kerja Penyusunan HPS Seperti Ini Kertas Kerja Penyusunan HPS Seperti Ini Kertas Kerja Detil Silahkan Tidak Ada Masalah Kertas Kerja Detil Jasa Lain Seperti Ini Detil Seperti Ini Kertas Kerja Pada Saat Menjadi HPS Susunannya Bukan Seperti Ini Lagi Bukan Seperti Ini Lagi Bukan Imbal Jasa Personil Bahan Material Buya Perjalanan Pendukung Bukan Lagi Seperti Ini Tapi Berdasarkan Output Misalkan Ini paket Pengadaan Maintenance Alat Display 20 Lokasi Kertas Kerjanya Seperti Ini Masing Lokasi Bahkan Ini Bisa Seperti Ini Tapi Jadi Satu Yaitu Jasa Maintenance Display Lokasi A Maintenance Display Lokasi B Atau Satu Baris Saja Jasa Display 100 Lokasi Satuannya Tarif Maintenance Berapa Atau Dibukin Per Pulau Jasa Lokasi Maintenance Lokasi Pulau Sumatra Lokasi Pulau Jawa Lokasi Pulau Kalimantan Seperti Itu Jadi Itu Adalah Penerapan Jasa Untuk Jasa Lainnya Kalau Barang Khususnya Untuk Yang Lamsam Yang Menggunakan Yang Berupa Sistem Kertas Kerjanya Sama Sama Detil Seperti Ini Sesuai Dengan Kebutuhan Mana Sistem Menganggung Radar Cuaca Sistem Kertas Kerjanya Bisa Detil Seperti Ini Tapi Pada Saat Menjadi HPS Itu Hanya Berupa Barangnya Saja Hanya Berupa Barangnya Saja Bapak Ibu Dijadikan Satu Kebarang Itu Dengan Harga Perolehan Disebut Sebagai Harga Perolehan Itu Yang Membedakan Pengadaan Sektor Publik Dan Pengadaan Sektor Private Bapak Ibu Laptop Yang Di Pasaran Di Kalau Kita Lihat Di Shop Bisa Harga Katakan 15 Juta Kenapa Bisa Dicatat Menjadi 22 Tidak Hanya Laptopnya Doang Tapi Dia Include Misalkan Lisensi Misalkan Itu Termasuk Antivirus Misalkan Termasuk Adobe Photoshop Misalkan Seperti itu Jadi Itulah Biaya Perolehan Apalagi Kita Belum Ngomong Ngirimnya Ke Pelosok Pelosok Misalkan Seperti itu Itu Sebenarnya Biaya Perolehan Bapak Ibu Apapun Bisa Terjadi Dan Itu Tetap Dipertanggung Jawabkan Dicatat Oleh Pemerintah Keseluruhannya Bapak Ibu Ya Oke Seperti itu Nah Jadi Rincian Harga Satuan Untuk Pada Jenis Kontrak Lamsam Hanya pada Hanya pada Kertas kerja Hanya ada pada Kertas kerja Penyusunan HPS Dan pada Dokumen HPS Cenderung Dikelondongkan Cenderung Dikelondongkan Berupa Daftar Keluaran Tadi Bapak Ibu Karena Juga Keluaran Daftar Keluaran Output Sesuai Amanat Di Perpres Tadi Bapak Ibu Pasal 27 Tadi Dibayar Berdasarkan Keluaran Ini Penyakitnya Adalah Jenis Kontrak Lamsam Tapi HPS Versi Satuan Ya Kagak Salah Auditor Meniksa Satuan Orang Daftar Yang Disajikan Daftar Kuantitas Bukan Daftar Keluaran Nah Ini Sekaligus Para PPK Yang Belajar Kontrak Kontrak Lamsam Penyajian HPS Berbeda Dengan Kontrak Harga Satuan Nah Rincian Volumen Pekerjaan Pada Jenis Kontrak Lamsam Juga Cenderung Dikelondongkan Volumenya Pada HPS Akan Tetapi Dirinci Pada Spesifikasi Teknis Hanya Sebatas Volume Pekerjaannya Saja Tanpa Rincian Harga Satuan Pembentuk Volume Jadi Yang Seperti Ini Tadi Bapak Ibu Ini Pada Saat HPS Pengadaan Radar Cuaca Bisa Panjang Seperti Ini Bapak Ibu Di Kertas Kerja HPS Cukup Satu Baris Radar Cuaca Tiga Unit Tiga Lokasi Seperti Itu Tapi Pada Dokumen Spesifikasi Teknis Dirinci Disampaikan Bahwa Radar Cuaca Yang Anda Masukkan Sudah harus Memberhitungkan Nah Ini Dituliskan Di sini Bapak Ibu Sampai Komponen Satuan Ini Sudah harus Memberhitungkan Ini Bapak Ibu Tapi Tidak ada Ininya Ya Karena Ini Dituangkan Dispec Dispec Berisi Rincian Rincian Ini Rincian Volume Pekerjaan Dari Pembentuk Harga Penawaran Atau Harga APS Tadi Bapak Ibu Ya Itu Itu yang Membedakan Jadi Sekali lagi Rincian Volume Pekerjaan Pada Jenis Kontrak Lamsam Cenderung Dikelondongkan Akan Tapi Dirinci Pada Spesifikasi Teknis Ya Hanya Sebatas Volume Pekerjaannya Saja Ya Dan Inilah Yang Silahkan Dicek Bapak Ibu Ini Tadi Yang Rincian Volume Pekerjaan Baik Lamsam Harga Satuan Para Auditor Cek Silahkan Ya Tapi Tetap Harus Melihat Sekali lagi Tergantung Ini Daftar Keluaran Ini Yang Dituangkan Adalah Apa Ini Yang Dicek Sedangkan Rincian Harga Satuan Ya Mestinya Tidak Dicek Lagi Bapak Ibu Karena Pembayarannya Secara Lamsam Ya Cungkir Baliknya Seperti Pembayaran Alat Tadi Misalkan Pada Komponen Pembentuk Harga Penawaran Atau Pembentuk Harga HPS Itu Dihitung Perkiraan Bapak Ibu Perkiraan Biaya Perjalanan Seperti Ini Misalkan Biaya Perjalanan Totalnya Misalkan Totalnya 50 OP Untuk Pemeliharaan 50 Lokasi Atau Pemeliharaan 20 Lokasi Satu Lokasi Katakanlah 2 OP Misalkan Seperti Itu Ini Adalah Anda Pahami Bapak Ibu Ini Adalah Komponen Pembentuk Harga HPS Untuk Dari Sisi PPK Dan Komponen Pembentuk Harga Penawaran Dari Sisi Penyedia Itu Fungsinya Kertas Kerja Rincian Ini Komponen Pembentuk Harga Dan Ini Tidak Di Pertanggung Jawabkan Pada Saat Audit Karena Penyedia Sekali lagi Pada Tadi Disampaikan Bapak Ibu Risikonya Ini Risikonya Semua Risiko Sepenuhnya Ditanggung Penyedia Semua Risiko Tadi Pembentuk Harga Penawarannya Tadi Katakanlah Ini 50 OP Ternyata Ini ada Di antara 50 lokasi Ini Ada 3 lokasi Ini Membandel Memerlukan Perjalanan Lagi Bapak Ibu Ya Ini Tidak Dipertanggung Jawabkan Bapak Ibu Itu Tidak Dipertanggung Jawabkan Risiko Penyedia Risiko Dia Bapak Ibu Yang Penting Adalah Output Terakhirnya Apa Display Display Nyala Seperti itu Sementara Bia Perjalanan Itu Hanya Seperti Komponen Pembentuk Harga Penawaran Saja Yang Sudah Dikompetisikan Secara Terbuka Semua Orang Bisa Ikut Sudah Dikompetisikan Secara Terbuka Semua Orang Bisa Ikut Ya Bia Penawar Ya Itu Bapak Ibu Ya Kita rinci Seperti ini Oke Nah Sehingga Bapak Ibu Objek Pemeriksaan Audit Untuk jenis Kontrak Lamsam Fokus Kepada Pemenuhan Volume Pekerjaan Dan Output Yang Ditentukan Ya Output Yang Ditentukan Ya Khususnya Adalah Ini saya Tambahkan Metode Uji Mutu Barang Atau Jasa Kuantitatif Nah Ini tadi Saya tambahkan Lagi ya Itu Yang menjadi Objek Pemeriksaan Ya Sehingga Kontrak Lamsam Itu Berat Kondisinya Harus Ada Ini Mestinya Ya Supaya Auditornya Meriksanya Juga Itu Nah Kalau Metode Uji Mutunya Saya Gak Ada Yang Gak Salah Auditor Ya Bapak Ibu Seperti Itu Untuk Itulah Ya Seperti Tapi Kalau Ada Jadi Beriksa Lebih Kesininya Bapak Ibu Ya Bener gak Uji benchmarknya Tadi Dilakukan Hasil pengujiannya Bagaimana Uji ketahanan baterai Ada Bukti video rekamannya Enggak Dilihat Ini Bener-bener Ada uji ketahanan baterai Karena Audit kan datarnya Setahun setelahnya Bapak Ibu Ya Beda tahun Beda tahun Datangnya Bisa jadi Itu laptop Sudah berubah Bapak Ibu Ya Laptop sudah Dipakai-pakai Yang kemarin Pada saat Pemeriksaan Dia tahan Katakanalah 4 jam 5 jam Setelah Tahan Sekian Berapa bulan Dipakai Ya Itu sudah Biasanya Menurun Bapak Ibu Ya Jangan disamakan Ya Jangan disamakan Ya Apalagi Barang elektronik Pasti Menyusut Karena itulah Di dalam kebijakan Barang milik negara Disebut Ada Namanya Penyusutan Penyusutan Aset tetap Ya Seperti itu Karena memang Menyusut Bapak Ibu Ya Jangan Pula Auditor Menginginkan Oh Ini metode Uji mutunya Tahan baterai 3 jam Misalkan Terus Anda Uji lagi Disitu Dan Kurang dari 3 jam Temuan Ya Tidak Seperti itu Bapak Ibu Ya Yang Anda Minta adalah Bukti Laporan Pengujian Mutu Barang Tadi Bapak Ibu Atau Jasa Tadi Buktinya Itu Bapak Ibu Ya Jika Jika memenuhi Maka Penyedia Berhak Dibayar Sebasar Harga Lamsam Pada Output Atau Sub Output Tersebut Harga Lamsam Pada Output Atau Sub Output Tersebut Bapak Ibu Ya Seperti itu Oke Nah ini Kita Apa namanya Kita bikin Analogi sederhana Bapak Ibu Contoh Sederhana Ini adalah HPS Pada jenis Kontrak Lamsam Paket Pemeliharan Monitor Display Ya Ini Bapak Ibu Ini adalah Kertas Kerja HPS Ini Jangan salah Memahami Kalimat Slide ini Bapak Ibu Ini adalah Kertas Kerja HPS Ini adalah HPS Ini tadi Saya ceritakan Di Kertas Kerja HPS Itu Seharusnya Kalau Lamsam Itu seperti ini Tetap Detil Per lokasi Ini lokasi Satu Ini lokasi Satu Ini lokasi Dua Ini Lokasi Satu Jumlah Output Satu Lokasi Satu Lokasi Dua Yang ini Bisa Berbeda Bisa Sama Bapak Ibu Seperti ini Tapi pada saat Jadi HPS Jadi seperti ini Jasa Maintenance Lokasi Satu Totalnya Ini Rp65.000 Jasa Maintenance Lokasi Dua Rp19.000 Sekali lagi Ini adalah Rincian Harga Pembentuk HPS Bapak Ibu Rincian Harga Pembentuk HPS Hanya Seperti ini Nah Itu tadi dari sisi PPK Sekarang kita lihat Dari sisi Penyedia Ya Bapak Ibu Penjelasan dari sisi Pelaku usaha Bapak Ibu Tabel di samping Disebut sebagai Daftar keluaran Ya Sebagai daftar keluaran Yang Rinciannya Tidak Diketahui oleh pelaku Usaha Saat tender Rinciannya Tidak tahu Bapak Ibu Saat tender Itu harganya berapa Saya tidak tahu Bapak Ibu Dia Hanya tahu Rincian Volume Pemua pekerjaannya Pelaku usaha Itu hanya tahu Totalnya saja Bapak Ibu Ini yang barangkali Para auditor Belum Tahu set hal ini Bahwa pelaku usaha Kalau ikut tender Dia itu hanya tahu Totalnya doang Bapak Ibu Ya Totalnya saja Dia hanya tahu Rinciannya ini Kakak-kak tahu Bapak Ibu Ya Dia hanya tahu ini Oh ada jasa Maintenance Lokasi 1 Ada jasa Maintenance Lokasi 2 Kemudian Dispek Dirinci ini Ininya ini Bapak Ibu Ininya Dirinci Bapak Ibu Ya Sedangkan Rincian volume Itu seperti Imbaran jasa Personel Ya Dituangkan Pada spesifikasi Teknis Berserta Angka volumenya Tanpa ada Rincian harga Dia hanya berupa Angka volume Bapak Ibu Angka volume Seperti ini ya Nah ini Contohnya seperti ini Rincian volume pekerjaan Dituangkan pada Spesifikasi jumlah Ya Seperti ini contohnya Ini nih Angka volume Ini adalah Rincian volume pekerjaan Pembentuk harga HPS Dari sisi PPK Dan pembentuk harga Penawaran Dari sisi penyedia Ya Pembentuk harga HPS Dari sisi PPK Dan pembentuk harga Penawaran Dari sisi penyedia Rincian volume pekerjaan Dituangkan Artinya Harga jasa Maintenance Lokasi 1 Sudah harus Memperhitungkan Rincian volume Pekerjaan Padahal lokasi 1 Ini Bapak Ibu Ya Di dalam dokumen Spek Dituangkan Seperti itu Bahwa Jasa Jasa maintenance Lokasi 1 Sudah harus Memperhitungkan Komponen Pembentuk harga Berikut ini Impal jasa Profesional 20 OP Biaya Bahan 5 unit Biaya Berjalanan 10 OP Biaya Kalibrasi 1 set Biaya Lisensi 1 set Lokasi 2 Impal jasa 20 OP Biaya Bahan 5 unit Biaya Berjalanan 10 OP Biaya Kalibrasi 1 set Biaya Lisensi 1 set Ini adalah Komponen Pembentuk Harga Penawaran Bapak Ibu Rincian volume Pekerjaan Inilah Merupakan Struktur Harga Penawaran Lamsam Bapak Ibu Ya Rincian volume Pekerjaan Perkeluaran Lokasi 1 Dan lokasi 2 Pada prinsipnya Adalah Komponen Pembentuk Harga Penawaran Saat tender Pada prinsipnya Adalah Pembentuk Harga Penawaran Saat tender Yang akan Dibayarkan Secara Borongan Dalam tanda kutip Ya Borongan Ini Kalau Bapak Ibu Belum paham Kata lamsam Coba saya alurikan Kata borongan Bapak Ibu Harga borongan Itu Lamsam Bapak Ibu Jika Hanya Yang akan Dibayarkan Secara Borongan Jika Indikator Output Keluaran Yang ditentukan Sudah terpenuhi Saat Pemeriksaan Hasil pekerjaan Ya Pengujian Mutu Kuantitatif Sudah Lulus Semuanya Maka Ditentukan Maka Dibayarkan Secara Lamsam Bayarnya Secara Lamsam Bukan Pengujian Bersama Bayarnya Secara Lamsam Jadi Kalau tidak Fair PPK Itu Bayarnya Secara Lamsam Para auditor Mengujinya Memperiksanya Secara Harga Satuan Dengan Pemeriksaan Volume Pemeriksaan Bersama Yang tadi Dilakukan Di Harga Satuan Tidak Fair Bapak Ibu Kalau PPK Bayarnya Secara Lamsam Penyedia Menerima Uang Juga Secara Lamsam Audit Hanya Sekali lagi Hanya Komponen Pembentuknya Saja Yang Diperiksa Sekali lagi Adalah Ini Tarif Jasa Maintenance Lokasi Satu Sebesar Rp60.000 Nah Ini Contoh Daftar Keluaran Tadi kan APS Nya Tadi Rp65.000 Lokasi Satu Lokasi Dua Rp19.000 Ini Kita Contohkan Disini Daftar Keluaran Dari Sisi Pelaku Usaha Daftar Keluaran Dan Harga Kontraknya Lokasi Satu Rp60.000 Lokasi Dua Rp15.000 Sehingga Jumlah HP Rp75.000 Ini Contohnya Nah Tarif Jasa Maintenance Lokasi Satu Sebesar Total Rp60.000 Berhak Didapatkan Apabila Indikator Output Atau Keluaran Saat Serah Terima Sudah Terpenuhi Lihat Pengujian Uji Mutu Kuantitatif Tadi Dan Bisa Dibuktikan Saat Audit Indikator Output Keluaran Tadi Hasil Pengujian Begitu Juga Lokasi Dua Tapi Jika Tidak Terpenuhi Auditor Berhak Cek Jadi Kalau Memang Uji Mutunya Tidak Terpenuhi Silahkan Itu Baru Cek Rincian Volume Pekerjaan Pada Slide Sebelumnya Jadi Rincian Rincian Ini Bapak Ibu Auditor Jangan Dicek Karena Ini Adalah Sekali lagi Fungsinya Rincian Pembentuk Komponen Harga Penawaran Saja Yang Anda Cek Ini Adalah Indikator Output Atau Keluaran Itu Anda Cek Bapak Ibu Metode Uji Mutu Kuantitatif Anda Cek Sesuai Tidak Bapak Ibu Kalau Itu Sudah Sesuai Ya Sudah Bapak Ibu Dia Berhak Dibayar Bapak Ibu Seperti Tantangan Maintenance Ini Dihitung 10 OP Padahal Di kontrak Belum Tentu Bapak Ibu Pada Praktik Di Lapangan Nanti Bisa Dia 12 OP 15 OP Bahkan Bisa Cuma 5 OP Itu Adalah Risiko Dan Keuntungan Yang Ditanggung Penyedia Namanya Harga Borongan Bapak Ibu Ya Sama Kita Membangan Konstruksi Bapak Ibu Kita Kontrak Membangan Konstruksi Harganya Borongan Sebulan Ternyata Dia 3 Minggu Selesai Itu Keuntungan Dia Bapak Ibu Yang penting Adalah Barangnya Bangunannya Jadi Sesuai Kebutuhan Kita Itu Harga Borongan Tapi Harga Borongan Ini Harus Ditentukan Metode Uji Mutu Kuantitatifnya Sekali lagi Itu yang penting Bapak Ibu Metode Uji Mutu Kuantitatifnya Bapak Ibu Ya Jika Tidak Terpenuhi Ini Baru Cek Sekali lagi Pengecekan Volume Pekerjaan Ini Baru Dilakukan Kalau Indikatornya Tidak Terpenuhi Indikator Kinerjanya Namanya Juga Audit Kinerja Bapak Ibu Ya Biar Sama Dengan Judulnya Audit Kinerja Pemeriksaan Kinerja Kalau Pemeriksaan Kinerja Tidak Berbicara Komponen Pembentuk Volume Pekerjaan Tapi Berbicara Output Perpenuhi Tidak Nah Itu Prakondisinya Adalah Dispek Sejak Awal Sudah Harus Ada Bapak Ibu Metode Uji Mutu Kuantitatifnya Oke Seperti Itu Nah Ini Bapak Ibu Perbedaan Audit Jenis Kontrak Langsam Dan Pada Non Konstruksi Dan Konstruksi Ini Berbeda Bapak Ibu Ya Kalau Daftar Keluaran Pada Non Konstruksi Itu Rincian Volume Tidak Dihitung Atau Dipertanggungjawabkan Tidak Dipertanggungjawabkan Bapak Ibu Sepanjang Indikator Output Atau Keluaran Terpenuhi Sejak Saat BST Pemeriksaan Rincian Volume Kerjaan Tidak Dipertanggungjawabkan Karena Sudah Borongan Sudah Menjadi Hak Penyedia Untuk Dibayar Secara Lamsam Auditor Memperhatikan Daftar Keluaran Dan Indikator Mutu Dari Masing Keluaran Itu Non Konstruksi Yang Misalkan Pemeliharaan Monitor Display Tadi Bapak Ibu Ini Tidak Lagi Menjadi Pemeriksaan Tapi Indikator Mutunya Apa Indikator Mutu Misalkan Monitor Display Bapak Ibu Laporan Laporan Hasil Data Yang Dihasilkan Dari Monitor Display Ini Bapak Ibu Laporannya Itu Di data Logernya Itu Pasti Ada Intervalnya Misalkan Dia Disetel Intervalnya Setiap 5 Menit Misalnya Berarti Dalam Satu Jam Dia Menghasilkan 12 Data Ya Enggak Dalam Apa Namanya Dalam Satu Jam Dia Menghasilkan 12 Data Karena Interval Interval Monitor Display Yang Dihasilkan Itu 5 Menitan 1 Jam 12 Data Berarti 1 Hari 12 Data Kali 24 Jam Itu 1 Hari 1 Tahun Berapa Berarti Jadi 12 Data Kali 24 Jam Kali 365 Hari Dan Ditapkan Indikator Enerja Minimum Data Yang harus Masuk Adalah Kata-kala 80% Misalnya Tidak Menentut Semua Karena Namanya Barang Elektronik Itu Jangan Menentut Semua Pasti Ada Sisi Waktu Matinya Mana Ada Pemeliharan Alat 100% Saya Belum Nemu Alat Elektronik Pasti Kita Kalau Hitung Kenerja Tidak Mungkin 100% Apalagi Kalau Lokasinya Banyak Ada Lokasi Yang Listriknya Stabil Ada Lokasi Yang Listriknya Tidak Jelas Bapak Ibu Nyalanya Cuma Malam Hari Doang Pagi Mati Siang Nyala Mati Dan Seperti Itu Jadi Tidak Bisa Disamakan Bapak Ibu Tiap Lokasi Seperti Itu Jadi Itu Laporan Kinerja Itulah Yang Diperiksa Oleh Auditor Bapak Ibu Itulah Yang Diperiksa Auditor Oke Itu Yang Membedakan Nah Ini Perbedaannya Ya Rincian Volume Tidak Dihitung Ditanggung Jawabkan Oke Jadi Itu Yang Non Konstruksi Kalau Konstruksi Bagaimana Pak Kalau Konstruksi Rincian Volume Sebaiknya Tetap Dihitung Secara Fisiknya Tapi Bukan Sampai Harganya Bapak Ibu Misalnya Volume Pekerjaannya Disitu Dalam Suatu Bangunan Gitu Ada Pintunya Ada Seratus Ya Dihitung Aja Pintunya Seratus Tidak Pintunya Ternyata Dihitung Pintunya Pintunya Ini Tidak Seratus Ini Pintunya 95 Nah Ini Bapak Ibu Ya Barulah Dijadikan Temuan Volumenya Tetap Dihitung Tapi Tidak Sampai Satuan Analisi Satuan Harga Masing-masing Volume Kerjaan Tidak Sampai Segitu Lamsam Tapi Volume kerjaan Tetap Dihitung Pintunya Ada Berapa Misalkan Keramiknya Ada Berapa Luasnya Toiletnya Disitu Ada Berapa Titik-titik Lampunya Ada Berapa Titik-titik Lampunya Ada Seratus Dipasang Berapa Oh Tentak Cuma 90 Nah Ini Masalah Seperti Itu Itu Volume Kerjaan Tetap Dihitung Kalau Konstruksi Sebaiknya Tanpa Melihat Rincian Harga Satuan Yang Memang Gak Ada Untuk Kontrak Lamsam Saat Penawaran Auditor Memperhatikan Daftar Keluaran Dan Indikator Mutu Dari Masing-masing Keluaran Kalau konstruksi Apa Dengan Hammer Test Ditutupkan Di situ Hammer Testnya Di titik-titik Mana Saja Diuji Disitu Laporannya Minta Itu Auditor Laporan Lab Hasil Kekuatan Betonnya Berapa Benar gak K250 Minta Berapa Kolom Misalkan Disitu Satu Bangunan Ada total 20 Kolom Lab Ditentukan Disitu Berapa Kolom Yang harus Pakai Lab Ditetapkan Katakanlah 10 Sertifikat Lab Diperiksa Menuhi gak Kekuatannya Bapak Ibu Hal-hal Seperti ini Harus Dituangkan Ini juga Sesuai Dengan Perintah Peraturan LKPP Nama 12 2021 Di Bagian MDP Semua Pekerjaan Konstruksi Bagian Spesifikasi Teknis Disitu Disebutkan Bapak Ibu Di bagian Spesifikasi Teknis Ini saya Tunjukkan Secara Sekilas Di bagian Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi Format 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 Aslinya Spesifikasi 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 Teknis Perlamp Dan Perlamp Dan perhatikan Dan perhatikan Semua konsultan Perancang Semua produk Spesifikasi Konstruksi Harus Seperti ini Ada Ini Bapak Ibu Diperintahkan Ini Dan ini Detail Seperti ini Ya Dan tipe Oke Itu Bapak Ibu Semoga Ini bisa Bermanfaat Terkait Dengan Teknik Audit Pengadaan Jenis kontrak Lamsam Ini Bapak Ibu Sekali Lagi Ini adalah Sesuatu Kajian Pribadi Tidak Memakili Siapapun Analis Pribadi Sebagai Masukan Bapak Ibu Sebagai Masukan Supaya Tidak Salah Menentukan Temuan Menentukan Kerugian Keuangan Negara Kerugian Negara Untuk Kontrak Lamsam Seperti Ini Jadi Sekali Berbeda Bapak Ibu Sukses Buat Anda Semuanya Jaga Kesehatan Bapak Ibu Jadilah Pelaku Pengadaan Bukan Pemain Pengadaan Dan Jangan Korbankan Orang Yang Menunggu Anda Di rumah Bapak Ibu Dan Terakhir Izinkan Saya Menyampaikan Pesan Yang Dari Saya Dapatkan Dari Pelatihan Yang Lalu Bapak Ibu Dari Kawan Saya Kang Aziz Saya Tertarik Sekali Membacakan Ini Bapak Ibu Ini Slide Saya Terus Terang Saya Ingin Membacakan Ini Bapak Menyentuh Kalau Buat Saya Bapak Ibu Izin Mohon Izin Menyampaikan Ini Bapak Ibu Ini Bapak Ibu Ini Sering Betul Mendengar Petuah Masyur Dengan Gagal Merencanakan Maka Kita Sedang Merencanakan Kegagalan Sangat Jarang Yang Tidak Sepakat Bahwa Sebuah Tujuan Tanpa Rencana Hanyalah Sebuah Keinginan Tidak Terbentah Dengan Nasihat Bahwa Orang Yang Tidak Berencana Kedepan Akan Menemukan Masalah Kedepannya Namun Ketika Anda Ketika Sedang Berada Pada Kenyataan Perencana Itu Diperlukan Seperti Pada Perencana Pengadaan Terkadang Kesepakatan Tadi Melemah Penguatan Justru Terjadi Pada Upaya Pembelaan Kelemahan Ini Titah Sang Raja Waktu Yang Tidak Mau Ini Titah Sang Raja Bapak Ibu Waktu Yang Tak Mau Bersahabat Mana Mampu Lawan Tuhan Politik Bala Pasukan Daya Melemah Tak Paham Asal Ada Dulu Bapak Ibu Asal Ada Dulu Saja Bolehkan Nanti Diralat Nah Ini Dampaknya Bapak Ibu Yang Terakhir Ini Saya Bacakan Bagian Yang Terakhir Bapak Ibu Bukan Titik Yang Membuat Tinta Tapi Tintalah Yang Membuat Titik Bukan Cantik Yang Membuat Cinta Tapi Cintalah Yang Membuat Cantik Badukan Setiap Titik Dan Tinta Keilmuan Dalam Harmoni Perencanaan Untuk Buah Karya Hasil Pengadilan Yang Penuh Kualitas Dan Cantik Dengan Cinta Tentunya Bapak Ibu Sukses Buat Anda Semuanya Bapak Ibu Setting Niat Ibadah Sejak Perencanaan Agar Yang Maha Kuasa Dengan Penuh Cinta Memberikan Kebaikan Di setiap Proses Dan Bagian Dari Pengadaan Procure As Workship Sukses Buat Anda Semuanya Terima Kasih Saya sudah Diizinkan Untuk membacakan Ini Sudah Angen Saya Terima Kasih Bapak Ibu Semoga Bermanfaat Slide Ini Sukses Buat Anda Semuanya Assalamualaikum Salam Pengadaan